Shalom, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik selalu merancangkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita God is good all the time, all the time God is good Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya, pada waktunya masing-masing Oleh karena itu kita perlu belajar prinsip-prinsip supaya apa yang dijanjikan itu boleh kita alami Salah satunya adalah soal bahasa, ucapan, kata-kata kita dan juga soal ucapan syukur Kunaikan syukur padamu Yesus Ku sembah sujun kepadamu Tuhan Di hadapan tata kemuliaanmu Ku tinggikan, ku agungkan selamanya Ku naikkan syukur padamu Yesus Ku sembah sujun kepadamu Tuhan Di hadapan tata kemuliaanmu Ku tinggikan, ku agungkan selamanya Segala puji syukur padamu Segala puji syukur padamu Ku tinggikan namamu selalu Kemuliaan hanya padamu Terpujilah namamu Segala puji syukur padamu Segala puji syukur padamu Ku tinggikan namamu selalu Kemuliaan hanya padamu Terpujilah namamu Kunaikan syukur padamu Yesus Ku sembah sujun kepadamu Tuhan Di hadapan tata kemuliaanmu Di hadapan tata kemuliaanmu Ku tinggikan, ku agungkan selamanya Kunaikan syukur padamu Yesus Ku sembah sujun kepadamu Tuhan Di hadapan tata kemuliaanmu Ku tinggikan, ku agungkan selamanya Segala puji syukur padamu Ku tinggikan namamu selalu Ku tinggikan namamu selalu Kemuliaan hanya bagimu Terpujilah namamu Segala puji syukur padamu Ku tinggikan namamu selalu Kemuliaan hanya bagimu Terpujilah namamu Terpujilah namamu Terpujilah namamu segala puji Terpujilah namamu segala puji Segala puji syukur padamu Ku tinggikan namamu selalu Ku tinggikan namamu selalu Terpujilah namamu Terpujilah namamu Kemuliaan Kemuliaan Hanya bagimu Terpujilah namamu Nama kemuliaan Kamu ya am hanya bagimu Terpujilah namamu Lagu ini lagu yang bagus ya Karena mengajarkan kita untuk mengucap syukur senantiasa Ucapan syukur adalah satu-satu hal yang harus kita lakukan Karena Alkitab berkata mengucap syukur dalam segala hal Karena itu yang dikendaki Allah Dikendaki Tuhan bagi kita Kita akan bicara soal bahasa iman Ya onas 8 N43 berkata Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku Tuhan Yesus buat banyak mujizat Orang-orang menikmati makan roti Makan ikan gratis Mujizat tapi mujizat Tapi mereka tidak mencari Tuhan untuk belajar kenal Tuhan Mereka cuma mau menikmati makanan jasmaninya saja Dan itu sebabnya mereka sulit mengerti bahasa Atau apa yang Tuhan sampaikan ya Di Alkitab itu firman Tuhan di perjanjian baru Itu ada dua kata yang digunakan Sering digunakan yaitu logos dan rema Yonas 8 N43 yang tadi kita baca Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku Atau logos dalam bahasa aslinya Lalu di Yonas 6 N60 kalau kita baca ya Ini ketika Tuhan mulai mengajar Lalu murid-murid itu mulai protes satu demi satu ya Sebelum akhirnya sebanyak diantara murid-muridnya itu undur ya Di Yonas 6 N66 Tapi sebelum sampai disitu Yonas 6 N60 dikatakan begini Sesudah mendengar semuanya itu Banyak dari murid-murid Yesus yang berkata Perkataan ini keras ya Logos ya Keras siapakah yang sanggup mendengarkannya Logos itu sebenarnya firman yang tertulis ya Semua firman yang tertulis ya Yesus juga firman yang menjadi manusia Jadi kalau kita mau tahu firman Tuhan Lihat apa yang dia kerjakan Karena Yesus itu firman yang menjadi manusia Nah kalau Rema itu firman yang keluar hidupnya Tiba-tiba hidup pada situasi tertentu yang spesifik Ya dan kalau sebelumnya hanya informasi ya Dari Logos itu Itu menjadi pewahyuan Ya menjadi revelation Itu Rema Dan ini yang membedakan ya Kenapa sebagian orang mengalami kehidupan Kristen yang Yang mungkin menarik ya Challenging dan menggairahkan Ya sebagian tidak ya Kalau kita hanya belajar firman ya Kita tahu ya Kita mungkin mengambil gelar doktor ya Nah gak salah itu Tapi kalau cuma knowledge ya Kita cuma penuh dengan pengetahuan ya Dan kita akan ketemu orang ya Beberapa orang suka begitu ya Oh kamu pakai teologi yang mana gitu ya Kalau pakai teologi yang ini ya Calvin misalnya maka cara pandangnya begini gitu Tapi kalau teologi kemakmuran misalnya Itu beda lagi Sebenarnya yang membuat pengelompokan itu ya Manusia sendiri Harusnya kita itu menikmati firman itu apa adanya Dan izinkan roh kudus itu bicara mengajar kita Harusnya firman itu sangat pribadi Karena Matius 4 ayat 4 berkata Manusia hidup bukan dari roti saja Tapi dari setiap firman Dari setiap rema Yang keluar dari mulut Allah Nah logos dan rema Ya Dia habis Yohanes Nama ayat 60 ya Ketika mereka berkata Perkataan logos ini keras Siapa yang sanggup mendengarkannya Lalu di ayat 63 Tuhan berkata Roh lah yang memberi hidup Daging sama sekali tidak berguna Perkatan-perkatan yang kukatakan kepadamu Adalah roh dan hidup Nah kata perkataan itu rema dalam bahasa aslinya Jadi Tuhan ini mau bilang bahwa Kamu perlu rema Kamu perlu firman yang diwahyukan Kamu perlu persetuan pribadi Sehingga kamu menangkap kehendakku Bukan hanya kumpulan Sistematika teologi Kamu tidak punya hubungan secara khusus Sehingga firman itu menjadi hidup Dan ketika Yohanes 6 ayat 66 Banyak murid-muridnya mengundurkan diri Lalu Yesus bertanya kepada 12 muridnya Kalian gak pergi juga Lalu Yohanes 6 ayat 68 Jawab Simon Petrus kepadanya Tuhan kepada siapakah kami akan pergi Perkataanmu ya rema Adalah perkataan hidup yang kekal Jadi kenapa 12 orang ini tidak pergi Tidak undur Karena mereka sudah dapat rema Kenyang Mereka menikmati pewahyuan demi pewahyuan Mereka menikmati kehidupan itu mengalir Waktu Tuhan berkata-kata kepada mereka Mereka bukan seperti orang yang sedang belajar Kuliah mencatat Cuma memenuhi otak mereka saja Tapi mereka dapat pewahyuan demi pewahyuan Logos dan rema itu dua kata Yunani Kalau logos itu firman yang tertulis dari Tuhan Rima itu firman yang diucapkannya Pewahyuan dari firman Tuhan Kalau dalam bahasa Ibruni Ibruni bahasa Ibrani davar ya Creative and spoken word Jadi itu firman yang berbicara Nah ini membuat roh kita itu dikenyangkan Dapat makanan gitu ya Dulu saya ingat ya Ada amba Tuhan yang kalau dia khotbah Kadang-kadang tidak terstruktur dengan baik ya Tapi pulang kebaktian itu kita merasakan kenyang Bukan pikiran kita yang diisi ya Tapi roh kita itu disegarkan Dan memang Paulus bilang pada surat Kepada jemaat yang dia layani Ada orang-orang tertentu yang menyegarkan roh kita ya Itu refresh our spirit ya Mengaktifkan roh kita Menyegarkan roh kita Itu persekutuan yang kayak begitu Yang membuat kita bisa menyala-nyala ya Melayani Tuhan ya Itu memberikan kita kepastian Keyakinan Bahwa yang kita sedang nantikan itu sedang terjadi Dan mujizat pasti terjadi Iman itu timbul karena remah ya Faith comes by hearing ya Iman timbul karena pendengaran Dan pendengaran oleh firman Kristus Kata firman itu remah Jadi kalau kita mau berdoa Dan percaya mau ada mujizat Kita mesti sediakan waktu bersekutu dengan Tuhan Sampai firman yang kita baca itu Menjadi remah Kadang-kadang kita lari sana lari sini Minta didoain orang ya Enggak salah juga sih Kadang-kadang kita butuh orang Untuk mendoakan kita Tapi kan kita perlu pertumbuhan Kita perlu belajar Menggali sendiri ya Kita perlu pegang janjinya itu Kita perlu belajar makan Makanan rohani Seperti yang Tuhan bilang di Matius 4 ayat 4 itu Manusia hidup bukan dari roti saja Tapi dari setiap firman Dari setiap remah Yang keluar dari mulut Allah Nah untuk itu Mau gak mau Kita harus jaga pergaulan kita 1 Korintus 15 ayat 33 berkata Janganlah kamu sesat Pergaulan yang buruk Merusakkan kebiasaan yang baiknya Mungkin kita punya teman-teman Mereka gak jahat ya Mereka baik semuanya Tapi Perkataan yang diucapkan ya Itu mungkin Lebih banyak diisi dengan Kritik Ketidakpercayaan Selalu negatif thinking Ada beberapa grup Whatsapp yang Saya lihat ya seperti itu ya Tentu kita ikut Beberapa grup kita pilih juga ya Kalau terlalu banyak ya Susah juga Kapan dibacanya Saya setiap hari itu ada Banyak sekali Whatsapp yang gak kebaca ya Tapi kadang-kadang kita ikut disitu Supaya kita tahu perkembangan Tapi kalau kita ikutin terus Kadang-kadang seringkali bahasanya itu Gak menolong kita untuk Untuk bertumbuh secara iman Kalau kita mau bertumbuh dalam iman Kalau gak mau ya itu pilihan gitu Tapi firman Tuhan berkata Pergalon yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik Bahasa Inggrisnya ya Don't fool yourself Bad friends will destroy you Teman-teman yang jelek Akan menghancurkan kamu Kita perlu pilih ya Secara khusus ya Jangan nanti Ketemu orang yang apatis ya Gak punya pengharapan Nah itu Gak bagus ya Dulu waktu saya kuliah Ada masa itu tugas begitu banyak ya Itu masa-masa Sejahili ya Istilahnya ya Maksudnya Itu Aduh ya Dosennya jarang datang Tugas numpuk Dan Bisa sampai Ngerjain sampai malam Sampai pagi lagi Ngerjain tugas Beberapa teman tuh Kalau udah ngerjain tugas Karena kalau tugasnya gak selesai Gak boleh ujian ya Akhirnya Udah lah gue drop nih Gue drop kuliah ini Drop artinya Udah dibuang aja Nanti tahun depan Ngambil lagi gitu ya Nah itu Ada lingkungan yang kayak begitu Mempengaruhi itu Yang lain juga Ya udahlah kita Udah tahun depannya Ambil lagi lah gitu Itu pengaruh sekali Kalau kita memilih orang-orang yang punya Positive thinking ya Kita akan ketarik untuk maju terus Terus terjemahan dari Darby ya Be not deceived Evil communication corrupt good manners Jadi ini Pembicaraan atau komunikasi-komunikasi yang jahatnya Itu Menggerogoti Cara hidup Atau sikap-sikap hidup yang baik Be not led astray Jangan sampai kamu Ditipu Atau kamu Nyasar ya Evil communication corrupt good manners Jadi sekali lagi Ini masalah komunikasi Kita perlu jaga Cara ngomong Di lingkungan tertentu Ada Teman-teman yang mungkin Sama-sama ya Teman-teman gereja mungkin Dan isinya Whatsappnya itu membangun ya Ada yang Yang Isinya buat Ya Happy-happy aja Ya gak salah juga ya Tapi ada yang Cenderung negatif ya Di situasi seperti sekarang Saya pikir banyak hal Kita bisa mengucap syukur ya Kita lihat misalnya Ketika pandemi dari tahun lalu ya Diputuskan Vaksinasi gratis ya Itu luar biasa sekali Kemudian ekonomi tetap bisa berjalan ya Coba lihat hal positifnya di situ Jangan lihat yang negatifnya Kritik terus Wah ini salah nih Pemerintah salah Itu Sebenarnya terlepas dari Pemerintah salah atau enggak Tapi evil communication itu Menggerogoti kita ya Perkatan-perkatan yang negatif itu Entah benar Entah salah Itu menggerogoti iman kita Harus kita jaga ya Betul-betul Pergaulan kita Show me your friends And I'll show you your future Tunjukkan teman-temanmu Dengan siapa kamu bergaul Dan saya akan kasih tau Bagaimana masa depan kamu Ada seorang yang Kaya sekali ya Pernah diwancari sama seorang wartawan Ditanya Kalau kamu jatuh miskin Kira-kira Bapak ya Kalau Bapak jatuh miskin Bapak kan Apa yang dikerjakan Lalu dia bilang Saya akan kerja sebagai waiter Di restoran Tempat orang-orang kaya itu Makan Oh kenapa Pak Apa tipsnya besar ya Kalau orang kaya makan Kan ngasih Tips besar mungkin Buat para waiter ya Para pelayan Oh bukan Saya akan Ada di atmosfer Orang-orang yang Positive thinking Mereka ngomong Dengan hal yang positif Kalau kita perhatikan Ada orang-orang yang Sudah kaya Makin kaya Di situasi yang sulit Mereka tetap bisa Naik terus Itu sebenarnya Salah satunya itu adalah Cara berpikirnya Cara ngomongnya itu Tentu ada hal-hal yang Pernah dilakukan Tapi kalau kita Selalu negative thinking Sulit ya Kita bisa Bertumbuh Iman juga begitu Kalau kita mau Meraih janji Tuhan Meraih kesembuhan Baca buku-buku yang memang Memberi makan roh kita Dengar hamba Tuhan yang Kotba yang memang Memberi makan roh kita Sebagian yang kita dengar Bukannya gak bagus Tapi hanya mengisi Pengetahuan kita What for? Buat apa? Ya perlu juga sih Kita tahu misalnya Kita membaca beberapa hal Itu bagus Oh ini maksudnya begini Tapi apakah itu Memberi makan roh kita? Apakah itu Membuat kita Mendapatkan Pewahyuan Secara pribadi Dari Tuhan Buat kita? Apakah itu Menimbulkan iman Buat kita bisa Menarik Apa yang Tuhan Janjikan bagi orang percaya? Amsal 13 Ayat 20 Berkata Siapa bergaul Dengan orang bijak Menjadi bijak Tapi siapa berteman Dengan orang bebal Menjadi malang Jadi bergaul Dengan orang bijak Membuat kita Menjadi bijak Dulu saya pernah Kerja di satu perusahaan Ada satu Kepala Biro Seorang Ibu yang sudah Sudah cukup berumur Jadi waktu Kalau dia itu Dipanggil sama Direktur Ditegur Tentang satu hal Kesalahan dia Dia suka marah Dia tidak terima Jadi kalau Habis dimarahin Begitu Dia keluar Dari ruangan Direktur Dia cari Anak buahnya Anak buahnya lari Semua Kenapa? Karena dia baru Dimarahin Itu langsung Dia mau Transum Memarahin Anak buahnya Semua Jadi dalam waktu Singkat aja Ada ayatnya Kamu bergaul Dengan orang Pemarah Kamu akan Ketularan Seperti itu Jadi Jaga dengan baik Dengan siapa Kita bergaul Ini perlu Usaha Saya juga belajar Dulu itu Saya cenderung Gampang sekali Nilai orang Menghakimi orang Oh ini sudah Tidak sungguh-sungguh Ini doanya Gimana Saya tidak Pantas lagi Dipanggil Sebagai abang Sebagainya Belakangan Saya belajar Tuhan terima Orang itu Apa adanya Kenapa kita Mesti Menilai Dengan cara Pikir kita Dan tanpa sadar Ukuran yang kita Pakai itu Balik kepada Kita Itu perlu Kita ingat Masmur 1 Ayat 1 Sama dengan 3 Alkitab berkata Berbahagialah Orang yang Tidak berjalan Menurut Nasihat Orang Fasik Yang tidak Berdiri Di jalan Orang Berdosa Dan yang Tidak duduk Dalam Kumpulan Pencemo Tetapi Yang kesukaannya Ialah Taurat Tuhan Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam Ya seperti pohon yang ditanam di tepi Aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Masmur 1 ini mengatakan Berbahagialah Bahasa Aslinya itu Kalau dijabarkan Dalam terjemahan Amplified Bible itu Ada kata-kata Enviable To be envy Membuat iri Orang lain Berbahagialah Diberkatilah Membuat iri Orang lain Orang yang tidak berjalan Menurut Nasihat Orang Fasik Artinya Kita Walaupun kita anak Tuhan Kita sungguh-sungguh Kita ke gereja Setiap minggu Kita rajin beribadah Tapi bisa saja Kita berjalan Menurut nasihat Orang Fasik Orang Fasik itu Tidak selalu berarti Jahat Kadang-kadang Hal yang disampaikan Itu baik Tapi Itu lahir Dari daging Dari kemampuan manusia Sementara iman itu Bekerja di atasnya Kalau kita Misalnya kita percaya Sebagai contoh begini Kita Saya sering kutip ayat ini Di Amsal Mengatakan begini Ada yang menyebar harta Tapi bertambah kaya Ada yang menghemat Secara luar biasa Namun selalu berkekurangan Lalu kita belajar Di dua karta sembilan Camkan ini Orang yang menabur sedikit Akan menuai sedikit Orang yang menabur banyak Akan menuai banyak Lalu kita berdoa Kita mau Misalnya memberikan janji iman Yang kita mau memberi Untuk satu Proyek pelayanan Kita udah putuskan Lalu kita tanya teman kita Teman kita ini Mungkin orang Kristen Tapi dia tidak cukup bertumbuh Dia pakai logika dia Dia bilang Oh kamu harus hati-hati Kamu harus sisikan dulu Kamu buat urutan prioritas Kamu harus sisikan kebutuhan kamu dulu Nanti ada sisanya baru kamu beri Kalau enggak bagaimana kamu bisa hidup Itu nasihat Orang fasik yang Yang bukannya salah ya Karena memang itu Lahir dari pikiran manusia Nah kalau kita ikuti itu Sementara ada firman Tuhan Yang kita sudah baca sebelumnya Kita percaya bahwa Tuhan bisa memberkati Kita begitu rupa Maka akhirnya kita Tidak melakukan apa yang Yang Tuhan perintahkan Banyak mujizat terjadi itu Kalau kita taat Ada beberapa pelayanan Agak unik Saya suka menabur di pelayanan tertentu Jumlahnya enggak besar Tapi Saya mengalami berkali-kali Saya baru beri Besoknya langsung jumlah yang saya tabur itu balik Jadi sepertinya saya enggak memberi Ada yang baru saya beri pagi ini Siangnya saya dapat jumlah itu lagi Jadi Istilahnya betul-betul itu Benih yang ditabur itu balik lagi ya Itu belum nanti kelipat Apa Kelipatannya Jadi memang ini kehidupan yang Orang Fasik dalam arti Orang yang tidak kenal Tuhan Enggak bisa terima Itu sebabnya kita perlu Dikatakan disini Merenungkan firman Tuhan itu Siang dan malam Supaya kita dapatkan Sari dari firman Tuhan itu Dapatkan spiritnya Lalu kita dapatkan remah Untuk melakukan perintah Tuhan Lalu dikatakan Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemo Jadi Kalau kita Duduk dalam kumpulan ini Ada yang suka Bercanda-becanda Mungkin oke lah Tapi kalau kumpulan pencemo Itu artinya Kumpulan yang kerjanya saling menyerang Mengejek dengan bahasa-bahasa Yang mungkin dianggap Gak apa-apa lah Namanya bercanda ya Tapi itu mempengaruhi Pertumbuhan iman kita Itu pilihan Kita mau ikut apa enggak Itu sama seperti ini ya Kita bisa main Bulu tangkis Semuanya bisa main Tapi kalau kita mau menjadi orang yang jago Main bulu tangkis Atlet profesional Maka kita mesti menghususkan diri Latihan dan sebagainya Makanan diatur Tentu beda Jadi pilihan itu Lalu dikatakan disini Tapi yang kesukannya Yalah Taurat Tuhan Dan yang merenungkan Taurat siang dan malam Kata merenungkan itu Di dalamnya Ada terkandung komat kamit Mengucapkan Menghafalkan Meditate Itu ada disitu semua Itu seperti sapi yang makan Ditelen Habis itu dikeluarkan lagi Dia kunyah lagi Yang memamah biak Seperti itu Sampai firman itu menjadi bagian hidup kita Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Sangat menariknya Ikut Tuhan itu challenging ya Ada hamba Tuhan bilang itu ngeri-ngeri enak ya Kadang-kadang tegang gitu Tapi bukan soal ngeri-ngeri enaknya itu Setiap pengalaman bersama Tuhan Waktu kita melampaui alam-alam yang natural Itu membuat kita semakin kenal Tuhan Kerohanian kita kayak lompat gitu Ada satu kebanggaan sebagai umat Tuhan Ada satu kekaguman akan Tuhan Bahwa Tuhan itu hebat Tuhan itu luar biasa Saya bersyukur saya boleh kenal dia Apa yang membedakan kita dengan orang lain Kalau kita beribadah kepada Tuhan Lalu kita ngalami sama seperti orang lain Apa bedanya, apa fungsinya Padahal Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang hidup Belajar untuk mengambil apa yang Tuhan sediakan Lewat merenungkan firmannya Sehingga apa yang dijanjikan itu boleh terjadi dalam hidup kita Amin Kami mengucap syukur untuk hal yang kami baca Kami dengar Ajarin kami lebih jauh lagi Kami boleh berkata God, you are good all the time Tuhan, engkau baik senantiasa All the time you are good You make all things beautiful in its time Engkau buat segala satu menjadi indah pada waktunya masing-masing Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus kami sudah berdoa Alleluia Amin Selamat malam folks Terima kasih Tuhan